Selamat pagi pada hari ini sekalian, selamat datang di Aula Timur Institut Teknologi Bandung. Pagi ini kita akan menyaksikan bersama-sama kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bapak, Bapak Rektor Panoris Kawusa Arif Inajar Agustian dengan judul Menjadikan UTB Perguruan Tinggi Yang Unggul, Bermartabat, Nandiri, dan Diakui Dunia. Untuk mengawali acara, mari kita dengarkan sambutan dari Rektor ITB Bapak Profesor Akmalka. Ada Bapak? Profesor Akmalka, kami berselamat. Yang saya hormati Bapak Arif Inajar Agustian dan tim yang kemudian cukup lengkap kelihatannya, tim DSG. Bapak, Ibu, Ibu, anggota Senat, Majelis Kepulauan Besar dan Majelis Wali Amra Manca. Bapak, Ibu, dan adik-adik, para panasifah yang saya banggakan. Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Pagi hari ini kita bisa bersama kembali di dalam acara Studium General. Yang telah kita lakukan secara rutin, saya juga sudah di semester ke-3. Walaupun saya sedang nyari-nyari, ini mahasiswanya yang sebelah mana, tadi-tadi. Dan melihatnya mahasiswa senior dan semua ya. Jadi Pak Ali, Studium General itu adalah di mata kuliah pilihan sebetulnya. Kode ke-4 diikuti oleh mahasiswa tingkat atau tahun ke-4. Lalu pun demikian, kadang-kadang juga banyak diikuti oleh mahasiswa lain dan terbuka juga untuk umum. Hari ini kelihatannya umumnya agak banyak nih ya. Jadi karena mungkin topiknya IHQ, jadi saya kira nanti mahasiswanya sih pasti akan menyusul ditambah banyak. Yang tak asal harusnya diikuti oleh kursi yang cukup karena melihat senior-senior semua yang sudah ada di sini. Teman-teman mahasiswa saya kira nanti akan masih berdatangan. Bapak Ibu, hari ini kita dapat kehormatan Pak Ari, ketua IHQ, saya kira. Apa yang juga saya pernah lupa, nama jabatan iswi Pak Ari, IHQ. Tetapi pokoknya pendirinya lah kayak gitu. Jadi hari ini di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, saya kira hadir bersama kita tentu adalah apresiasi yang tinggi dari pimpinan Institut Teknologi Bando atas kehadiran Bapak dan tim. Dan tentu kita bisa share, kita bisa mendengarkan bersama-sama nanti yang disampaikan oleh Pak Ari, dan nanti kita bisa berdiskus dengan Pak Ari. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, karena biasanya yang ngasih kuliah sekirin segera Menteri, kelihatannya Pak Ari itu adalah orang dibalik Menteri-Menteri itu, karena tampaknya beberapa Menteri juga harus tidak eskirin. Jadi saya kira hal yang baik pagi hari ini, Pak Asamuddin selalu mengatakan. Lalu kemudian di ITB itu selalu mengolahnya otak kirinya. Saya tidak tahu benar-benar, yang kiri yang hindsight. Nah, barangkali hari ini kita ingin juga melihat sisi-sisi yang lain, sisi yang jarang. Atau barangkali tidak kita eksplor dengan baik, tapi barangkali sisi-sisi human touch, affection, dan soft yang lain. Barangkali lebih ke soft skill. Dan saya percaya adik-adik, barangkali mahasiswa dan kita semua membutuhkan itu. Untuk bisa sukses di dalam pekerjaan kita, kita perlu bersosialisasi dengan baik. Kita perlu bisa care and sacrifice dan hal-hal kayak gitu memang tidak dirajakan di kelas-kelas kita. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita, untuk dalam pekerjaan kita, saya kira sukses itu banyak dimensinya. Dan saya yakin, yang hari ini akan disampaikan, nanti kita bersama-sama dengan, untuk bisa juga berdiskusi bersama. Insya Allah bisa jadi bekalan kita, paling tidak inducer, kalau, sorry, inducer saya pakai bahasa biochemistry. Jadi, on them induce, on them trigger, sehingga kemudian sistem soft kita semua, itu bisa mengalami suatu kesetimbangan yang baik. Saya kira barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Dan kembali, atas nama pimpinan Institut Teknologi Bandung, mengucapkan banyak terima kasih. Atas kehadiran tim dari SQ, terutama Pak Ari yang luar biasa di tengah kesibukan beliau. Beliau sangat ambisias untuk datang di kampus ini dan memberikan share kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita ikuti acara utama yaitu kuliah umum dari Bapak Dr. Honoris Kausa, Ari Binajar Agustian, yang akan dipandu oleh Bapak Profesor Hasanuddin Z.A.B.D. Kepada Bapak Ari Binajar Agustian dan Bapak Hasanuddin, amin bersilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu-Ibu sekalian, ini memang pesertanya ini saya lihat ada mahasiswa, ada pegawai, ada dosen ya. Ini baguslah saya pikir. Pertama-tama, seperti dikatakan Pak Rektor tadi, ya kita berterima kasih ini Pak Ari. Pak Ari ini waktunya sibuk sekali. Kita inginnya Sabtu, tapi Sabtu beliau sudah terisi ya, sampai seawal dari depan. Saya pikir Pak Ari sudah dikenal lah ya, tapi coba saya ulang sedikit biodata beliau. Jadi Pak Ari Ginajar ini orang Bandung ternyata, lahir di Bandung. Ini rahasia mengatakan lahirnya. 24 Maret 1965 ya. Jadi beliau ini seorang motivator yang sudah terkenal, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Beliau pernah jadi dosen juga ya sebenarnya ya. Sekarang tetap dosen sebenarnya ya. Cuma bidangnya aja yang beda. Dulu di Politeknik Universitas Sudayana. Kemudian beliau mendapat pendidikan di STP Bandung, Universitas Sudayana, dari Tuff College Adelaide Australia. Dan Pak Ari mendapatkan Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2007. Nah beliau itu sudah membangun suatu sistem pendidikan karakter ISQ ya. Yang saya pikir sangat terkenal. Tapi karena saya ini susah kalau menjelaskan ISQ itu apa. Nah sebelum Pak Ari nanti ke mimbar, mungkin teman-teman mau memutarkan video Pak Ari ini tentang ISQ. 6 menit saja. Biar saya juga gak salah memperkenalkan ISQ itu apa. Mohon gue silahkan teman-teman ISQ memutarkan videonya biar kita tahu ISQ itu apa sebenarnya ya. Kita lihat 6 menit lah kira-kira. Silahkan. Indonesia berkata-kira. 2013 Indonesia Pasuk. Indonesia Sejahtera. 2045 Indonesia Pasuk. Indonesia Pasuk. Indonesia Adidaya. Yaitu 100 Tahun Indonesia Merdeka. Misi melakukan pencapatan transformasi karakter dan budaya. Melalui di ISQ 165. Yaitu 700 Tahun ISQ. 7. Tanggungjawab. Visionik. Disiplin. Kerjasama. Adil. Peduli. ISQ 165 adalah penyakpunyari nasionalisme dan spiritualisme. ISQ adalah oksigen. ISQ bukan lembaga agama. ISQ bukan lembaga politik. ISQ seperti oksigen. Tidak berwarna. ISQ adalah lembaga training independent. Untuk membangun karakter bangsa. Dengan metode di ISQ 165. Misi tersebut teranggung dalam sebuah buku. Kemudian ditransformasikan ke dalam sebuah training ISQ. Untuk menjaga penjualan ISQ keseluruh dunia. Dipersiapkan kader-kader. Tidak! Tidak berwarna merupakan ke dalam sebuah perasaan ISQ. Tidak! 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 selamat menikmati total aluni ISQ telah mencapai 1 juta lebih aluni pepergama tokoh yang telah mengikuti trading ISQ untuk sebuah lembaga pendidikan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BUMN lembaga legislatif TNI, PORI lembaga hukum, organisasi masyarakat dan organisasi sosial politik tokoh ulama, juga tokoh masyarakat, grafik pertumbuhan ISQ dari tahun ke tahun ISQ di Cepat Amundami, Oxford, Indonesia ISQ di Kota Suci Madin ISQ berpartisipasi aktif membantu pemerintah dalam upaya memperbaiki moral bangsa, pesan Presiden Republik Indonesia, bangsa ini memerlukan pencerahan, mari bersama-sama kita memberikan pencerahan terhadap moral bangsa, ISQ bersama para menteri bersama ketua DPR RI dan ketua DPD RI bersama ketua UNANJADULULA dan ketua pengurus pusat Muhammadiyah bersama kapot, bersama paklimat TNI bersama Jaksandu, Dewan Pembimbing Syariah ISQ Leadership Center pada tahun 2007 di ISQ 165 diakui sebagai metode pendidikan karakter sehingga Universitas Negeri Yogyakarta mengandalkan gelar berpohonis kausa kepada Arifina Jawa Mustian dalam bidang pendidikan karakter berbagai kohon sosial ISQ bersama para alumni diantaranya ISQ Peduli Pendidikan yaitu training ISQ Pemiru Pemiru secara gratis saat ini telah menghasilkan Rp11.000.000 dengan harian Rp1.000.000 pada tahun 2020 ISQ Peduli Ustaz dan Ustaz ISQ Peduli Kesehatan ISQ Peduli Buah Fak ISQ Peduli Anak Yatir ISQ Peduli Pemiru Pemiru Masyarakatan pada tanggal 20 Mei 2018 ISQ memperingati 100 Tahun Kebangkitan Nasional di Menara 165 pada tanggal 21 November 2008 temui alumni ISQ dan Rakan Nas ISQ ketiga di Makassar pada tanggal 16 bulan 5 tahun 2010 berkumpul lebih dari 50 ribu alumni ISQ maupun masyarakat di Monument Nasional untuk melaksanakan jalan sehat terkenalkan moral 70 ribu tahun dalam perkhianatan akhbar 10 tahun menuju ke Indonesia as 2020 dan gila di ke-10 ISQ Leadership Center Menara 165 tongkat lahirnya karakter bangsa insya Allah insya Allah tanggungjawab tanggungjawab visioner disiplin kerjasama adil peduli dan tahun 2045 di SQA 165 menyebar ke seluruh dunia dan kan espero ini terlebihăng Kita lihat JSQ ini ternyata sudah begitu banyak kontribusinya Nah insya Allah nanti Pak Ari akan memberikan sedikit kontribusi lainnya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Manat Pak Ari, insya Allah silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barak Taui Tepet yang kami amati dan membanggakan Profesor Ahmalka Bahasan, Bahasa Budi Bintang ini Berhati seluruh senat dan dosen serta mahasiswa yang kami cintai Alhamdulillahirrahmanirrahim Bujur-sukur kita panjatkan kepada Allah SWT Atas segala rahmat dan berhutianya Salamat salam untuk Adi Muhammad SAW Alhamdulillahirrahmanirrahim Selamat pagi dan salam sejahtera Saya pernah datang ke ITB ini 10 tahun yang lalu Di zaman Pak Tus menjadi rektor Sekarang saya bicara lagi di ITB Setelah 10 tahun Jadi untuk menunggu giliran di ITB Satu dekade saya Luar biasa Jadi betapa merasa terhormatnya saya Merasa bangga saya Dan terima kasih Pak Rektor Pada Pasar Budi Bintang ini kesempatan Untuk bicara di hadapan orang-orang istimewa Saya saja melamar ITB tidak diterima Dari 100 hanya 5 Hanya 5 Jadi benar-benar krim adalah krimnya Kemudian lulusan itu jadi pemimpin Ketika dikatakan banyak jadi pemimpin Saya tadinya awal mengatakan Masa iya Kemudian saya pelajari di dalam ASQ Siapa yang bangun gedung itu Ternyata dokter jadi kemampuan Saya tanya dari mana ITB Kemudian saya yang membangun dan merancang Puncak Menara 165 Kubah Yang dituliskan Allah Yang katanya Masjid tertinggi di dunia Paribel Kamil Siapa dia? ITB lagi Kemudian siapakah Direktur Culture Transformation di ASQ Jadi satu-satunya CTP Consultant Culture Transformation and Tools Di Indonesia Itu namanya Insinyur Duiti Agustina MBA Saya tanya Kamu lulusan mana? ITB lagi Ternyata bukan hanya di Indonesia Sampai masuk ke ASQ orang ITB Ternyata bukan hanya di Indonesia Jadi saya terima kasih kepada Pak Rektor Karena Nafas saya Mau tidak mau gerak saya Jalan saya Tidak lepas ketang dari ITB Jadi begitu pengaruh yang sangat besar Dari ITB Saya sendiri langsung merasakan Saya tidak bisa bayangkan Itu dosen-dosennya Staff saya Direktur Culture Transformation Saya sendiri yang membantu berbagai korporasi Raksasa yang dibantu Seperti Proton di Malaysia Dan sebagai protamina Merubah karakter disana Begitu banyak orang Jadi suatu saat saya membayangkan Ketika pintu surga dibuka Tidak ada satu keberani masuk Kenapa? Saya bisa seperti ini Ini karena dosen ITB Jadi biarlah dosen ITB masuk surga duluan Jadi begitulah kira-kira Baik Saya ceritanya yang lebih ringan saja Sedikit Tapi Izinkan saya untuk bercerita tentang Kisah sekor burung alam Di antara burung-burung Yang mempunyai Cakar hidup paling panjang Ada burung alam Ini anggap percaya Serta seperti si kancil Bukan dari kebebiasan Ini hikmah Dia hidup Sampai umur 70 tahun Di umur 40-an Cakarnya Yang lentur Tidak dapat lagi Mencengkeram Binatang buruannya Untuk makanannya sendiri Di umur 40-an Parunya yang tajam Dan panjang Mulai bengkok Sayangnya Yang sudah berumur Menjadi berat Karena bulunya yang tebal Hingga menjadi Sehingga menjadi Ketahan di dadanya Dan membuatnya Sulit untuk terbang Dan sang telang Hanya mempunyai Dua pilihan Mati Atau Menjalani proses Perubahan Yang menyakitkan Selama 150 hari Sang telang Mematuk-matukkan Parunya Kebatuan Sampai paru Tersebut Tanggal Setelah tanggal Sang telang Akan menunggu Sampai paru Barunya tumbuh Kembali Dan kemudian Dia akan Menanggalkan Cakarnya Dengan cara Yang sama Ketika cakar Barunya Sudah tumbuh Kembali Sang telang Mulai Mencabuti Bulunya Yang sudah Berumur Dan setelah Lima bulan Berlalu Sang telang Melakukan Terbang Perdangan Kelahiran Bulannya Dan hidup 30 tahun Lagi Apa Tangan bersama Apa Makan Seringkali Untuk bertahan Hidup Kita harus Memulai Suatu Proses Perubahan Dan kadangkala Perubahan Yang drastis Kita Kadang perlu Membuangkan Dengan lama Kebiasaan Dan tradisi Masa lalu Lainnya Hanya dengan Membebaskan Diri Dari Beban Masa lalu Kita dapat Mengambil Manfaat Saat ini Sekarang apa Hikmahnya ITB Adalah Kampus Yang luar biasa Salah satu Mahasiswanya Ini Presiden Ketama Indonesia Bung Karno Bung Karno Ini Lahirnya Tanggal 6 bulan 6 Dan pada Tanggal 2001 Persis Tanggal 6 bulan 6 ASQ Dilaunching Pertama kali Di Jakarta Jadi 100 tahun Ulang tahun Bung Karno ASQ Dilah Di bawah Buyuran hujan Ya Mudah-mudahan Spirit beliau Tetap Di hati Kita Semuanya Apa yang Saya ingin Sampaikan Adalah Bagaimana Supaya Kita Bisa Terus The best Yang kedua Bagaimana Kita Mampu Bertahan Di zaman Yang Terus Berubah Kita Pasti Ingat Bahwa Zaman Mengalami Perubahan Ada Yang Dulu Disebut Dengan Era Pertanian Di zaman Era Pertanian Itu Melahirkan Perbudahan Di Amerika Dan Di Eropa Karena Itu Dikirimlah Orang-orang Afrika Menjadi Budah Di Amerika Dan Budah Juga Di Eropa Akhirnya Kulit kita Tumbuh Di sana Dan Salah Satunya Menjadi Persidiri Amerika Barat Obama Kemudian Era Pertanian Ini Berubah Akibat Dari Lahan Yang Manyukit Maka Lahirlah Era Teknologi Disitulah Era Industri Terlebih Dahulu Era Industri Disitulah Era Industri Di Inggris Dimulai Dan Diperlukan Besi Dan Sebagainya Lahir Era Imperialisme Kemudian Era Industri Tersebut Turun Lahir Era Teknologi Yaitu Dimulai Dengan IBM Disitulah Teknologi Informasi Berkembang Dengan Sangat Pesat Setelah Ditemukannya Bilangan Digital Digital Diner Satu Per Nol Ya Atau Satu Nol Maka Seluruhnya Teknologi Berubah Cara Komunikasi Orang Berubah Kehidupan Orang Berubah Mindset Orang Berubah Kultur Berubah Selakanya Ini berita Kemarin Ada Perubahan Teknologi Salah Satu Hal Yang Membuat Saya Sedih Pengunduh Situs Porno Nomor Satu Di Dunia Cina Nomor Dua Turki Nomor Tiga Indonesia Kemarin Dilumpukan Indonesia Telah Mengalahkan Cina Dan Turki Dan Naik Nomor Satu Jangan Tepuk Tangan Untuk Disabili Nomor Satu Unbelief Gimana Teknologi Akhirnya Malah Merusak Moral Bangsa Jadi Benar Tadi Dikatakan Mbak Maloka Sudah Sisi Kemanusia Sisi Dalam Sisi Hati Itu Menjadi Kompetensi Baru Dengan Era Informasi Dan Teknologi Lahir Berbagai Bisnis Raksasa Di Bidang Teknologi Kemudian Yang Menjadi Dimunculkan Kejadian Subprime Mortgage Yaitu Kehancuran Ekonomi Amerika Akibat Eksekutif Eksekutif Yang Ragus Demi Untuk Mendapatkan 10 Juta US Dolar Sebagai Bonus Dialirkan Dana Raksasa Uang Untuk Perlumahan Di Amerika Tidak Peduli Apakah Dia Bisa Tarik Kembali Dan Uang Habis Menjadi Bangunan Tua Yang Tidak Berpakai Ekonomi Dunia Ambruk Dan Mempengaruhi Bukan Hanya Amerika Eropa Bahkan Indonesia Dan Dunia Dari Situlah Melahirkan Baru Yang Disebut Consciousness Age Apakah Itu Era Kesadaran Era Epika Akhirnya Malu Kesadaran Tidak Cukup Industri Tidak Cukup Teknologi Dan Bahkan Tidak Cukup Informasi Kini Kita Masuki Sebuah Babakan Baru Babakan Etika Mereka Mata Makanya Consciousness Age Dimana Manusia Sudah Tidak Percaya Lagi Kepada Aturan Teknologi Hukum Hukum Yang Mengingat Dicebol Siapa Yang Bisa Menahan Anak Anak Tidak Untuk Tidak Mengunduh Situs Situs Korno Judi Online Dan Berbagai Hal Bahkan Bisa Membopol Apa Saja Era Baru Lahir Berarti Sekarang ITB Sekarang Bukan Lagi ITB Di zaman Era Industri Atau Teknologi Tapi ITB Yang Hidup Di Era Consistence Tepuk Tahun Untuk ITB Selamat Welcome Welcome To The Real World Artinya Kalau kita Tidak Memahami Era Ini Tidak Memahami Tidak Menyadari Era Ini Ingat Kesuksesan Hari Ini Tidak Menjamin Kesuksesan Masyarakat Kalau Hari Ini Kita Sukses Tidak Ada Jaminan Bahwa Kita Sukses 10 Tahun Lagi Keberhasilan IBM Tidak Menjamin IBM Terus Sukses Hingga Saat Ini Artinya Zaman Berubah Mindset Berubah Pertanyaannya Are you Ready To Face The World Yang Perubahan Yang Sangat Perubahan Yang Sangat Hebat Bapak Ibu Dan Adik Adik Saya Hormati Next Karena Itu Bagaimana Kita Harus Tetap Sukses Mari Kita Lihat Ada Dua Jenis Grafik Ini Grafik Yang Pertama Ini Adalah Sebuah Organisasi Yang Jatuh Kemudian Bangkit Lagi Contohnya IBM Ya Karena Dia Salah Memperkirakan Dia Memperkirakan Bagaimana Mungkin Computer Bisa Masuk Rumah Rumah Dia Berpikir Mainframe Terbaik Dan Jatuh IBM Kemudian IBM Merubah Bisnisnya Menjadi Bukan Lagi Kepada Hardware Tapi Kepada Sistem Tapi Banyak Yang Jatuh Dan Dia Bangkit Bangkit Lagi Kemudian Yang Kedua Sebelum Jatuh Dia Bangkit Lagi Contohnya Adalah Jack Wax Sebelum Jatuh Terus Inovasi Tanpa Menunggu Ada penurunan Nah Sekarang Bagaimana Strateginya Untuk Pelautan Hal itu Berbagai Strategi Dikeluarkan Umumnya Adalah Untuk Menjadikan Visi Minat Tercapai Misalnya Contohnya Visi IPB Menjadi Perguruan Tinggi Yang Unggul Bermatabat Mandiri Diakui Dunia Untuk Memandu Perubahan Yang Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Bangsa Indonesia Dan Dunia Umumnya Strategi Umum Itu adalah Strategi Perubah Struktur Sistem Kemudian Membuat Perobosan Perobosan Baru Membuat Fondasi Baru Dan Dan Berbagai Strategi Akan Tetapi Mengapa Indonesia Sudah Merubah Strategi Tapi Kok Belum Berhasil Benar Berganti Pemimpin Belum Berhasil Ganti Pemimpin Ganti Sistem Tidak Juga Bantuan Salah Satunya Adalah Indonesia Sekarang Ganti Pemimpin Ganti Struktur Ganti Sistem Tapi Tidak Berhasil Mengapa? Karena Sesunggurnya Apapun Strateginya Apapun Strukturnya Apapun Sistemnya Kuncinya Eksekusinya Bagaimana? Pelaksanaannya Bagaimana? Maka Ketika Bicara Pelaksanaan Dia Berbicara Tentang Manusia Setuju? Ketika Dia Bicara Manusia Dia Bicara Tiga Ketensi Skill Knowledge Dan Aditya Oleh Karena Itu Sering Sekali Kita Lupa Sisi Sebelah Kanan Apakah Sisi Sebelah Kanan Culture Atau Budaya Tapi Selama Ini Ketika Orang Bicara Budaya Dianggapnya Kesenian Yang Ditonton Budaya Ronge Kalung Angklung Padahal Budaya Itu Kumpulan Dari Karakter Dari Dari Sebuah Organisasi Kampus Atau Bangsa Nah Inilah Tiga Poin Nanti Saya Jelaskan Bahwa Tiga Unsur Menyusung Budaya Adalah Belief Sistem Keyakinan Values Pedoman Relight Dan Behavior Atau Berlaku Sekarang Mari Kita Lihat Hasil Keser Dunia Berapa Persen CEO Klas dunia Pemimpin Klas dunia Berfikir Tentang Manusia Jawabannya Adalah 92 Persen Positif Mengatakan Fokus Kepada Budaya Dan Pembangunan Performance Dari Manusia Kalau Kita Lihat Bicara Manusia Mari Kita Lihat Akan Sampaikan Dengan Daniel Goldman Yang Membuat Hasil Riset Tentang Orang Orang Sukses Di Dunia Ada Sebuah Bank Data Namanya EQI Emotion Potion Inventory Yang Mengumpulkan Orang-orang Sukses Mendata Bahwa Ternyata Yang Membuat Mereka Sukses Adalah 80 Hingga 90 Persen Itu Art Itu 10 Persen Skill Dan Knowledge Saya Tidak Meminta Adik-adik Tidak Luz Kuliah Tolong Sebutkan Apakah Anda Melihat Bill Gates Apakah Anda Lihat Para Pengusaha Pemusaha Top Dunia Pertanyaannya Apakah Mereka Lulus Mulia Hati-hati Ya Dengan Cerama Saya Dan Juga Masuk Mengantarkan Kata Pahal Ini Gak Lulus Mereka Gak Lulus Ini Salah Tangan Bukan Begitu Khusus Saya Ya Bukan Begitu Tetap Tapi Artinya Saya Oleh Full Execution Of Leadership Kebanyakan kita Adalah Pandai Sekali Membuat Proposal Ya Orang Inggrisnya Melihat Proposal Hebat Hebat Tapi Berapa Persen Yang Dieksekusi Inilah Yang Dikatakan Lepang Cara 70% Itu Baga Pada Level Eksekusi Bicara Eksekusi Bicara Apa Manusia Bicara Manusia Tiga Kompetensi Apa Kompetensi Skill Knowledge Adhator Maka Berapa Persen Adhator Ya Next Kita Bisa Punya Strategi Yang Hebat Tapi Kalau Kita Tidak Bisa Melaksanakannya Dan Tidak Punya Keinginan Yang Kuat Untuk Berindah Lanjutnya Tidak Ada Artinya Sama Sekali Bila Kita Melihat Ada Organisasi Yang Melakukan Baik Kita Bukan Saja Melihat Strategi Yang Hebat Tapi Juga Pemimpin Yang Antusias Dalam Perksanaannya Nah Ini Yang Membuat ITB Maju Saya Melihat Jadi Kalau Bicara Pride Orang ITB Luar Biasa Betul Ya Pd Luar Biasa Di Indonesia Terkenal PD Orang ITB Ya Dan Itu Bagus Apabila Dijadikan Energi Yang Positif Apabila Dimanage Energi Itu Diperkenalkan oleh Orang Korea Pride Yang Mengatakan Satu Saja Tujuan Kami Kalahkan Jepang Dimanapun Dipergunakan oleh Orang Vietnam Kami Yang Mengalahkan Perancis Dan Amerika Di Dian Bintu Tetapi Kalau Untuk Miss Bintu Cuman Nanti Orang Sakit Pelut Keliharnya Yang Berikutnya Heart Of Change Nah Kemudian Kita Ingin Menghadapi Perubahan Banyak Organisasi Mau Berubah Untuk Menghadapi Tantangan 70% Transformasi Yang Pernah Dilakukan Jadal Karena Hanya Menggunakan Kepala Atau Head Tanpa Hati Pemimpin Yang Terhasil Dalam Transformasi Adalah Mereka Yang Melibatkan Hati Semuanya Tidak Jauh Dari Konsepnya Daniel Goldman Oke Sekarang Kita Lihat Toyota Tahun 70 Raja Mobil Dunia Siapa? Jero Motor Tahun 2000 Raja Mobil Dunia Siapa? Toyota Apa kuncinya? Ini kuncinya Dia menggunakan Yang namanya Lima Landasan Dua Pilar Apakah itu Dua Pilar Dua Pilar Teknologi Perbaikan Terus Menerus Dan Pilar Kedua Respect Others Dua Itu Pilar Jepang Indonesia Mencoba Meniru Teknologinya Yang namanya Bubus Kendali Mutu Masihkan Pak Sudomo Yang mengajukan Pertanyaannya Gakal Berhasil Belum Berhasil Mengapa? Karena Tidak Membangun Budayanya Yang sebelah Kanan Kemudian Dua Landasan Itu Dilandasi Oleh Dua Pilar Itu Lantasan Dua Yaitu Pantangan Mereka Tergila-gila Untuk Jadi Juara Satu Mereka Tergila-gila Sampai 200 tahun Kedepan Inilah Yang disebut Dengan Vision Bahkan Dikatakan Juga Bill Gates If you Have Clear Vision You Will Even Forget Your Breakfast Sudah Malam Pagi Lupa Katanya Kalau Sudah Punya Vision Menurut Bill Gates Ya Next Mari kita Lihat Dampak Apabila Kita Membangun Budur Ini Dibuat Oleh Research Oleh Kodder Dan Gasker Performance Kodder Corporate Culture And Performance Revenue 4x Lebih Tinggi Kualitas Penada 7x Lebih Baik Nilai Sahab 12x Lebih Tinggi Keutuhan Persis 700% Collin & Moras Dan Kualitas Misih Fis Yang Jelas Terhadap Kinerja Keuangan Market Pung Pung Naik 12x Lebih Tinggi Meningkat 16x Lebih Tinggi Terhadap Perusahaan Tapi Hati-hati Kalau Celek Budayanya Dalam Waktu 3 Tahun Asetnya Berkurang 82% Saya keren Jawaban Kenapa Indonesia Yang Sangat Taya Super Daya Alam Tapi Tidak Bangkit Bangkit Karena Kita Tidak Mendesain Al-celek Kita Tidak Setup Kita Ahli Membuat Software Tapi Tidak Membuat Software Al-celek Indonesia Kita Punya Processor Pentium Tapi Kita Tidak Membangun Processor Soft Skill Manusia Peruk Naya Bukan Peruk Naya Kita Lanjutkan Tentang Culture Ini John Stump CEO Dari Wells Fargo Dia Mengatakan It's About Culture Gudaya I Could Leave Our Strategy On An Iron Seat And Have A Petit Read And It Would Not Make Any Difference Jadi Kalau Dia Punya Rahasia Perusahaan Bawa Wells Fargo Ketinggalan Di Sabat Di Ambil Oleh Kompetitor Tidak Ada Masalah Karena Yang Dikuasai Adalah Kalja Apa Yang ESP Bangun Saya Dulu Dosen Dan Sampai Jadi Pengusaha Saya Ambil Penang Kemudian Saya Tulis Di Atas Kertas Kertas Buku ESP Buat Sekir Tak Jadi Sebuah Buku Kemudian Dalam Waktu Sekir Malum Berkembang Luar Biasa Tapi Sekarang Susah Lalu Menirunya Meskipun Terbuka Dimana Letaknya Hanya Sembah Kertas Kucer Saya Tidak Bisa Mampu Membayangkan Dasyat Nga ITB Kalau Dibukung Foundation Kucer Yang Hebat Saya Tidak Membayang Detak Hebat Nga ITB Apa itu Kacau The way We do Things About Dia Jadi Bagaimana Cara Kita Coba Saja Lihat Perilaku Kita Dan Perilaku Teman Teman Kita Di Kampus Ini Ada Yang Kita Kemudian Perilaku Dosen Dan Behavior Anda Yang Oke Itu Disebut LJ Kedua Software Of the Mind That Organize The Behavior Of the People Pertanyaannya Apa Software Kita Untuk Membangun Behavior Di Organisasi Kita Kalau Kita Mengatakan Software Apa Tidak 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 Berarti Kita Tidak Bisa Yang Ketiga Lesson Lesson Learn Are Important To Pass On The Next Generation Jadi Apakah Bagaimana Misi Dan Values Itu Dialirkan Contoh Jepang Dijaga Itu Namanya Culture Contoh Apabila Mereka Pergunakan Hakama Hakama Itu Baju Jepang Ada Lima Lipatan Lima Tidak 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 Jid Berbuat Baik Bersama Dua Jid 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 Tidak Jid 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 Santun Empat Jid Profesional Makoto Terus Ikhlas Dan Itu Terus Diturungkan Dari Generasi Ke Generasi Oleh Para Culture Itu Hidup Tidak Ada Yang Menaikan Harga Dan Tetap Andre Dan Tetap Jujur Ini yang disebut dengan Lesson Learned Are Important To Pass On The Next Generation Apalagi Culture What We Do When No One Is Looking Sekarang Dimana Letaknya What Is Culture Artifact Behaviors And Norms Visible And Tangible Apa Artifact Kita Contohnya Yang Jepang Itu Nampak Di Hakam Hanya Kemudian Disibol Simbol Kalau Kita Lihat Di Inggris Semua Kampus Pasti Harus Ada Artifact Artifact Dan Itu Punya Ini Kalau ITP Itu Ganesha Lihat Ganesha Samping Tapi Apa Yang Luncul Di Hati Kita Behaviors Atau Pride It's Up To You Kenapa Senyum Senyum Yang Kedua Personal Values And Continued Apa Values Kalau Jepang Kalau Cina Juga Apa Sin Yung Kuang Seng Sin Yung Apa Kepercayaan Kuang Seng Sehingga Kita Kalah Terdekonomi Karena Dia Jujur Kerjasama Dua Ada Values Dan Dia Membangun Memuasai Ekonomi Indonesia Sampai Tunya Kuang Seng Tapi Jangan Coba Tidak Jujur Habis Karena Itu Adalah Kalau Jepang Tidak Jujur Bunuh Diri Harap Diri Kalau Cina Tidak Jujur Keluar Dari Pergaulan Kalau Kita Tidak Jujur Sediem Sediem Nyanyi Artinya Jujur Belum Jadi Values Values Kita Kalau Kita Punya Uang Banyak Di Jepang Uang Disebarkan Tidak Ada Nampil Malu Karena Pelanggar Jujuran Values Terakhir Terakhir Baru Underlying Belief And Assumption Disini Sudah 80% Nah Inilah Kuncinya Para Samurai Mengatakan Bahwa Hidup Kita Seperti Bunga Sakura Hidup Hanya Bulan April 7 hari Daripada Saya Kotor Dan Tidak Wangi Lebih Baik Saya Hidup Dengan Value Saya Bushido Saya Dan Mati Dengan Wangi Ini Sebut Belief System Dan Itu Pernah Ditanamkan Ketika Perang Kemerdekaan Dua Kata Merdeka Atau Mati Inilah Teknik Untuk Membangun Kalja Jadi Bangun Belief System Jadi ESG Lakukan Itu Adalah Bagaimana Belief Itu Ditanamkan Baru Values Munculnya Behavior Baru Diatasnya Performance Tapi Kebanyakan Kita Hanya Bangun Yang 20% Di Atas Ini Pakai KPK Pakai Inspektur General Pakai Polisi Tidak Tembus Tembus Karena Values Dibangun Yang 80% Values Dicoba Dipanangkan Tapi Diboboh Good Corporate Governance Tanpa Belief System Di Bawah Inilah Strategi Dasar Untuk Culture Bagaimana Bentuknya Karena ESP Sudah MOU Jadi Persembahan Pertama Setelah MOU Dengan Pak Rektor Mudah-mudahan Dengan Kerenjaan Tapi Bisa Sedikit Kontribusi Selamat Kalau Jadi Orang Hebat Nanti Saya Dapat Pahala Jangan Bisa Masuk Sudah Gajun Siapa Tahu Di Antara Jadi Orang Besar Nanti Jangan Lupa Dengan Rekor Oke Next Jadi Disebut MBGM Alignment Oke Contoh Ini Hasil Riset Bahwa Motivasi Manusia Itu Ada Berbagai Tekatan Satu Marah Bisa Jadi Dosen Atau Mahasiswa Itu Rajin Absen Yang Rajin Kenapa Dia Marah Ingin Tunjukkan Kepada Pimpinannya Bayangkan Kalau Kita Hanya Melihat Absen Saja Ini Bagus Padahal Marah Sekali Tidak Tunjukkan Padahal Marah Itu Motivasinya Yang Kedua Patuh Kenapa Patuh Karena Patuh Sebab Kalau Tidak Patuh Nilainya Tidak Dapat Dan Tidak Lulus Akhirnya Patuh Dia Kalau Masih Seperti Ini Maka Tidak Akan Kita Dini Great Hampus Ketiga Oke Ini Wajiban Kalau Tidak Ini Maka Ini Level Biasa Bukan Level Juara Tapi Kalau Kita Bisa Naik Level Atas Sudah Mendapatkan Pengargaan Pengakuan Itu Lumayan Seperti Tentara Ganjinya Kecil Tapi Melawan Kerjaan Seluruh Dia Maju Demi Bangsa Dan Negara Itu Sudah Penghargaan Kalau Sudah Naik Level Tidak Kecintaan Dia Komitmen Sepenuh Hati Kalau Sudah Level Tertinggi Ini Makna Saya Pengabdi Saya Poling Saya Mengapa Jadi Dosen Maka Akan Lahir Kampus Yang Luar Biasa Tapi Kecatahannya Manusia Mengalami Entropi Kultur Mengalami Entropi Apa Itu Entropi Contoh Satu Liter Bensin Fuel Consumption Satu Sepuluh Artinya Satu Liter Sepuluh Tapi Ternyata Mobil Itu Hanya Mampu Sepuluh Kilometer Mengapa Komponennya Aus Ada Subatan Pada Karburator Artinya Entropi Budaya Dimampu Kesen Fenomena Entropi Bukan Ternyata Jadi Pada Mobil Tapi Pada Budaya Jadi Entropi Budaya Yang Terbuang Mengapa Friksi Di kalangan Internal Kita Apalagi Frustrasi Dosen yang tidak naik pangkar Frustrasi Karena Permasalahan Internal Antara mahasiswa Ini Bisa Membuat Kinerja turun Dengan tingkat Entropi Yang luar biasa Contoh Gambar Seperti ini Ini kekuatan Misalnya Ada sekian Entropi 44% 44% Ini tidak Produktif Menggerakkan Nah Itulah yang harus Diobati Untuk Membangun Budaya Mari kita Lihat Contoh Entropi Latvia Agustus 2007 Dilakukan Pengukuran Ternyata Entropinya 54% Kemudian Terjadi Buruhara Latvia Jatuh Islantia September 2008 Diukur Entropinya 50% Dua tahun Setelah itu Diumumkan Ekonominya Bangkul ESP bisa Bantu Mengukur Tapi saya tidak berani Mengukur Indonesia Berapa persen Kira-kira Entropinya Lebih baik Saya tidak Bukur Kemarin Saya ketemu Ada seorang Menteri Ukuran Tidak Tidak Nanti Menimbulkan Isu Tapi kalau Mau diukur Silahkan IPB Tadi Yang lebih Mokal Oke Nah ini Derajat Entropi Budaya Kalau Entropi Kampus Kita 10-20% Lebih sehat Lumayan Ya Tapi kalau Sudah 50% Itu sudah Krisis Sangat Besar Ya Nah bagaimana Cara mengukur Entropi Next Ada Ada Empat Kuadran Ya Yang pertama Adalah Alignment Antara Personal Dan karakter Tapi kalau Kita tidak pernah Contohnya Jepang itu Ada dua Cina Cina itu Kuangsi Sidiu Tapi karakternya Terpercaya Tidak Berapa persen Kebohongannya Sidiu Egoi Sementara tidak Berapa persen Nah itu disebut dengan Alignment Pertanyaannya Kalau kita tidak clear Valuesnya Maka kita tidak bisa Lapat lain Karena tidak ada Alat ukur Karena itu harus clear Apa yang Sudah Values Jepang sudah Jelas Clear Kemudian Nabi Jelas Clear Yaitu Misalnya Amanah Katona Sidik Tabrik Ya Itu disebut dengan Terpercaya Jujur Tetanggung jawab Profesional Dan Leadership Kemudian Culture Harus diukur lagi Dengan structure Contohnya Di Singapura Valuesnya Kebersihan Maka Sistemnya adalah Sampah Tempatnya Disediakan Dan hukuman Ditegahkan Ini disebut Alignment Apabila terjadi Maka kita Sudah berhasil Melakukan MPVM alignment Mission alignment Vision alignment Value alignment Dan meaning alignment Step 2 Sederhana sekali Ini Step 2 Adalah VSL Apakah VSL Setelah values itu Clear Ya Maka kita Lakukan Internalization Jadi ASQ training Yang biasa itu Yang 2 hari 3 hari Itu sejujurnya Hanyalah 10% dari program Itu internalisasi Penanaman values Penanaman misi Penanaman visi Tapi Itu belum Berakhir Harus dilanjutkan Dengan Externalisasi Ya Contoh Externalisasi Adalah gini Kemarin Saya ceramah Di depan Pantosterat Dengan posterat Mereka punya Saptamarga Tapi Dia harus punya Behavior Dalam Wajib TNI Lucu Berhati Nah itu Harus clear Apabila Sudah clear Maka dia harus Jadi karakter Karakter dari Kampus Atau organisasi Baru Dibilang dengan Sistem Ya Ditegakkan dengan Sistem terakhir Adalah Peladan Siapa Peladannya Dosen Dosen Punya pelang 40% Dari keberhasilan Kaujang Di kampus Ya Siapa lagi Pemimpin Nah ini 40% Ya para pemimpin Para dosen Itulah Leaders Yang menjaga Sistem Menegakkan nilai Artinya dia Role model Dari values Contoh Padahal Iskan Dia tidak banyak Mencerita De-birokratisasi Sederhana Sederhana Dia tunjukkan Sikap Sikapnya Sepatunya Pakaian Dengan cara Seperti itu Dia memangkas Birokrasi Dengan Leaders Tapi dia punya Keberanian Dengan Sistem Dia berani Mengganti Deputinya Ganti Direkturnya Ganti Keberanian Menjaga Sistem Tapi ia sendiri Menjalankan Debirokratisasi Sebagai Role modelnya Apabila Terjadi Next Maka yang terjadi Adalah Sebuah Perubahan Dari values Menjadi behavior Dari behavior Menjadi culture Barulah Terjadi structure Jadi artinya Ketika Kita melakukan Sebuah perubahan Memang tidak cukup Hanya Training Tapi ilmu ini Harus dipahami Dan dikerjakan Bersama-sama Oleh tim Tim yang membangun Culture Structure Dan sistem Values Di kampus Karena itu Saya sarankan Nanti setelah Training Tetap ada Tim Cekcil Supaya Tidak hanya Training Nanti kan Kita mulai Training Tanggal 16 Nah itu Hanya baru 5-10% Itu ada Program lanjutan Yang berukur Dan kemudian Kita bisa ukur Berapa Enrollinya Di TV Apa perbaikannya Sama saja Bukan hanya dokter Yang memeriksa Badan orang Dengan Mempergunakan Lab Tapi juga Untuk culture Itu ada Check ranknya Kemudian diperbaiki Apakah masalahnya Di values Apakah masalahnya Di karakter Sistem Apakah masalahnya Di virus lain Ya Nah Tapi Sekali lagi Tidak cukup Apabila Orang hanya Bicara menjadi Seorang leader Mengapa tidak cukup Bayangkan Kalau dia hanya Leadershipnya Bagus Ini Tanpa Personal values Bahaya Contoh Ya John Hay Bagus dia Leadershipnya Wah Mafia Bagus Berani tidak Dia Disiplin Kerjasama Hitler Hebat tidak Leadershipnya Hebat Berarti Leadership Tanpa Personal values Bahaya tidak Bahaya Bahaya Selakanya Yang kita lakukan Di Indonesia Adalah leadership Bisa Mempengaruhi orang Bisa memimpin orang Hitler Mussolini Stalin Lenin Hebat Leadershipnya Gangster Hebat Leadershipnya Ya Hercules Hebat Leadershipnya Hebat Jadi pertanyaannya Cukupkah kita Belajar Emovirus Tidak Kita harus Landasi dengan Personal Bail Lius Next Hasil Research Yang dilakukan Dari 400 Perusahaan Yang masuk Fortune 100 14 Yang masuk Terbaik Ternyata Siapakah Pemimpin Pemimpin Yang terbaik Dua Aneh ya Satu Kemauannya Sangat keras Demi organisasi Tapi orangnya Sederhana Dan rendah Ini yang harus Dibidiki oleh ITB Tepuk tangan dulu Jadi dia ambisius Sekali Eagernya Ini Patientnya Tapi Low profile Ya Loh banyaknya Senyum-senyum Next Artinya ASQ Adalah Foundation Untuk Personal Pellings Kemudian Baru dibentuk Great Diner Great Diner Great Result Next Terakhir Sebagai Penutup Mari kita Lihat Kisah Koko Retail Sepatu Online Zahos Dotcom Sudah Baca Pada Tahun 2009 Dunia Komporasi Dikejutkan Atas perusahaan Raksasa Amazon Membeli Zahos Toko Retail Sepatu Online Tidak punya Moda Toko Sepatu Online Dibeli 11 Triliun Apa Apa yang Membuat Siu Amazon Terbikat Dengan Zahos Satu Kata Budaya Kemudian Dikatakan Zahos Memiliki Pendolong Karyawan Jika Dikati Sepenuh Hati Apa Dikatakan Oleh Pimpinannya Tonisien Pekerjaan Bukan Hanya Sekedar Karir Tapi Sebuah Panggilan Keistimewaannya Adalah Dia mengatakan Motivasi itu Tiga Menurut Tonisien Satu Rockstar Yaitu Income Banyak Duit Banyak Mobil Bagus Rumah Bagus Tapi Katanya Rockstar Ini Tidak Lama Seperti Whitney Houston Stress Juga Karena Itu Ada yang Kedua Flow Flow Itu Enjoy Ini Kalau Sudah Untuk Kita Sebagai Dosen Enjoy Menikmati Seperti Seliman Tapi Itu Tidak Lama Bisa Lepas Lagi Menurutnya Ada yang Tiga Ini Sebut Higher Purpose Calling Apa Dilakan oleh Zappos Polisien Adalah Pertama Dalam Berbisnis Higher Purpose Pertama Kali Kedua Flow Baru Rockstar Income Datang Dengan Sendirinya Inilah 10 Nilai Yang Miliki Elizabeth Deliver Wow True Service Jadi Dia Satu Saja Kalau Dia Service Dia Hanya Ingin Pelanggan Mengatakan Wow Itu Saja Nah Kupuk itu Dia tidak Cukup Hanya Bisnes Maka Dia harus Pergunakan Semua Perasaannya Bayangkan Kalau Ketemu Orang ITB ITB Wow Seperti itu Lihat Contanya Untuk ITB Wow Apakah Solusinya Kita Harus Menggunakan Tiga Ketuatan Untuk Supaya Wow Terhadap ITB Satu Jangan Hanya Mengandalkan Intelectual Kita Akan Kalah Di Zaman Sekarang Dalam Era Consistence Age Percaya Kalah Gak Cukup Harus Sudah Menggunakan Emotional Intelligence Tapi Itu Flow Tidak Cukup Menurut Condition Harus Ada Spiritual Ketika Pekerjaan Mengajar Berbisnis Itu Menjadi Calling Kalau Tiga Itu Digabungkan Maka Kita Menjadi Triple Bottom line Sesungguh Yang Ada Di ITB Demi Tuhan Demi Bangsa Dan Demi Apa Makan Tapi Keteraannya Apakah Sudah Demi Tuhan Demi Bangsa Apa Makan Atau Demi Harga Diri Atau Demi Udah Kalau Itu Sudah Terjadi Mahasiswanya You Are In The Great Danger Really Great Danger Ini Arena Siapa Yang Yang Pernah Menyangka IBM Yang Gadah Untuk So Change Kenapa Kok Biar Oleh Karena Itu Untuk Menjadi ITB Mencapai Visinya Tiga Motivasi Satu Yang Yang Pertama Harga Binti Atas Adalah Self Motivated Masuk Di ITB Adalah Calling Panggilan Tuhan Panggilan Gara Kalau itu Sudah Dari Lahir Komit Besar Bisik Kedua Acknowledge Tiga Incentive Percaya Kalau Anda Menjadi Incentive Incentive Akan Tidak Datang Dan Jadi Orang Miskin Selama Lama Ada Dapat Duit Kurangin Terus Tapi Kalau Anda Sudah Dikati Sebuah Calling Percaya Saya Anda Dikejar Kejar Duit Sampai Anda Melalui Melalui Itu Sudah Capek Anda Menghitung Ya Oh Ini Yang Dikajakan Komisi Bentuk Itulah Alhamdulillah Dengan Segala Kederaan Hati Kita MOU Dengan Infector ITB Apa Strateginya Next Yang Strategi Kita Adalah Kita Akan Bangun Belief System Ya ITB Kemudian Values Berilaku Sehingga Nanti Kalau Ketemu Orang ITB Ketemu Tanya Mahasiswanya Sebutkan Apa Pilot ITB Dia Mampu Menjelaskan Dengan Jolah Cepat Apa Biliknya Cepat Apa Biayanya Sama Ketemu Wajahnya Sama Ketemu Wajah ITB Coba Anda Ketemu Wajah Ini Disebut Dengan Balis Coba Menjelaskan Ketemu Ronald Mana Zain Wajahnya Semua Biri Dan Ada 450 Orang Wajahnya Biri Semua Ini Sinar Buka Seragam Terima kasih Artinya Meskipun Kita Berbagai Fakultas Tapi Harus Sama Mission Sama Belis Bayangkan Kalau datang Ke ITB Masuk Berbagai SMA Macem-macem Bisi-bisinya Belum Pernah Disamakan ITB Jadi Puan Binata Dekat Lagi Taman Sari Itu Dengan Kebetulan Itu Pesat Dari Tuhan Jangan Seperti Taman Sari Oleh 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 Karena Itu Untuk Peningkatan Pemangkuan Ada Tiga Yaitu Heart Heart And Guts Ada Tiga Saya Kira Itu Dan Sebagai Penutup Kita Sebutkan Tentang Visi Indonesia Mas Indonesia 2020 Ada Indonesia Perhatian Mas Tujuh Budi Utama Indonesia Jujur Tidak Mau Korupsi Lebih Baik Mati Daripada Korupsi Lebih Baik Mati Daripada Terima Komisi Yang Lebih Baik Bisa Orang Miskin Daripada Terima Korupsi Dua Langung Jawab Dan Seterusnya Langung Jawab Visio Disini Sama Dulu 2030 Indonesia Mas Indonesia Sejahtera Pendapatan 16.500 Kalau Pemerintah 16.000 Tapi Sama 500 Supaya 165 Visi Indonesia Mas 205 Indonesia Di 100 Dan ITV Harus Ada Di Depan Dan Jujur Jujur Tanggung jawab Visio Disini Sama Adi Peduli Dengan Cara Seperti Itu Kita Melahirkan Ekonomi Yang Buat Kepastian Dan Keadilan Hukum Kestabilan Politik Kualitas Hidup Modern Yang Merata Inilah Ketai 11 Kita Sudah Men-training Semua Akkol Jika Tahun 2030 2020 Polisinya Insya Allah Soleh Soleh Kita Sudah Men-training Semua Salon Jaksa Hingga 2020 2030 Insya Allah Salon Hakim Kalau Sekarang Masih Banyak Yang Terpenjara Dengan Masalah Bapak Ibu Yang Terang Mati Allah Pekatah Dari Bantan Pekatah Pekatah Suatu Bangsa Akan Mengalami Kejayaan Ketika Hati Menjir Banglin Dan Akan Mengalami Keunasan Ketika Akal Pikiran Dan Hati Disatukan Dan Akan Mengalami Kehancuran Ketika Akal Pikiran Naksu Menjadi Bangliman Arnold Fai B Selamat Pada Juan DITP Assalamualaikum Terima kasih Selamat 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 Terima kasih.